Pada idul adha tahun ini 2024 dalam kotbahnya mantan ketua KPU Hashim Asyari mengatakan manusia itu banyak memiliki sifat kebinatangan ironisnya yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan asusila pelecehan seksual dan berulang kali disangsi menjabat sebagai ketua KPU sejak 2016 Hashim Asyari tidak pernah lepas dari yang namanya kontroversi sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia sifat seperti mementingkan diri sendiri sifat sombong sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh sifat kebinatangan yang selalu curiga menyebarkan informasi yang tidak benar fitnah rakus tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan tidak mau melihat kenyataan hidup tidak mempan diberi nasihat Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menegaskan pentingnya menjaga moral dan integritas bagi pejabat publik ini pelajaran penting untuk semua pihak jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya ini kan apa soal moral soal integritas integritas hal ini ini harus memegang apa namanya itu kekuasaan itu harus betul-betul menjaga ini peringatan jadi jangan jangan main-main nanti seperti apa yang terjadi di KPU Sebelum dipecat oleh DKPP Hashim Asyari sudah berulang kali mendapat peringatan keras karena melanggar kode etik di tanggal 3 April 2023 Hashim terbukti melanggar prinsip mandiri profesional dan proporsional karena melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama dengan Hasnaini Muin si wanita emas yang juga kebetulan merupakan calon peserta pemilu di tanggal 10 Oktober 2023 Hashim kembali disangsi peringatan keras karena melanggar aturan administrasi pemilu terkait pengaturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan caleg dalam pemilu 2024 Hashim dianggap tidak mengakomodir keterwakilan calon anggota legislatif perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pemecatan Hashim Asyari dari jabatan merupakan pemecatan kali kedua terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum sepanjang lembaga ini berdiri Sebelumnya DKPP juga memberhentikan Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman Arief dicopot dari jabatannya pada 13 Januari 2021 terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik KPU itu adalah organ vital di dalam tata kelola bernegara kita KPU merupakan salah satu aktor sentral bahkan bisa dibilang paling dominan di dalam memastikan sirkulasi elit dan peralihan kekuasaan secara konstitusional Ketika terpilih sebagai penyelenggara pemilu itu merupakan sebuah kehormatan dan juga kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat dan sayangnya tadi ya jabatan profesi yang terhormat yang seharusnya dijaga maruah dan kredibilitasnya justru dicederai oleh perbuatan yang sangat mencederai rasa kemanusiaan kita dan rasa keadilan Hashim Asyari terjun di ranah pemilu sejak tahun 1999 sebagai Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Selanjutnya, di tahun 2003, Hashim Asyari menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2008 2016, Hashim Asyari terpilih melalui sistem pergantian antar waktu atau PAW menggantikan Komisioner KPU Husni Kamil Malik yang meninggal dunia Hingga akhirnya, Hashim dipercaya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 melalui rapat Pleno Komisioner KPU di Jakarta Pasca pemecatan Hashim Asyari, sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU Bagaimana nasib KPU setelah Hashim dibebas tugaskan? Selengkapnya, hanya di iNews Files, sesaat lagi